Shirley Coanda menemui jenazah suaminya, Benny Laos, yang disemayamkan di rumah duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024, malam. Masih mengenakan pakaian pasien dan penutup kepala medis berwarna hijau, ia datang ke rumah duka dengan menaiki mobil ambulans TNI milik RSPAD. Di sana, Shirley memberikan kata sambutan. Intinya menyampaikan terima kasih kepada kerabat atas dukungan moral bagi keluarganya. Shirley pun sempat memperlihatkan kedua kakinya yang dibalut perban dari telapak kaki sampai lutut. Ia lantas menceritakan kronologi peristiwa meledaknya speedboat yang dinaikinya bersama Benny Laos. Saat itu adalah perjalanan dalam rangkaian giat kampanye Benny Laos untuk Pilgub Maluku Utara, Malut 2024. Awalnya, Shirley membujuk suaminya supaya membatalkan niat kampanye di Kabupaten Thaliabu. Pasalnya, Thaliabu tak mempunyai cukup sumber daya dan fasilitas umum yang memadai. Bahkan apoteknya pun tidak memiliki obat-obatan seperti Panadol. Setelah membujuk sebanyak dua kali, almarhum Benny Laos setuju dengan Shirley. Mereka pulang lebih cepat, dari semula empat hari menjadi hanya dua hari di Thaliabu. Rombongan mampir untuk mengisi stok bahan pangan di Bobong, kecamatan Thaliabu Barat. Saat bersandar, speedboat dengan nama lambung Bella 72 mengisi bahan bakar minyak. Almarhum Benny Laos dan Shirley sedang berada di atasnya. Ketika berada di atas kapal, Shirley berada di area luar dan duduk di sisi almarhum suaminya. Lantaran lama menunggu, dirinya memilih beristirahat sendiri di kamar dan sempat tertidur. Saat bangun, Shirley memperoleh informasi bahwa kapal telah selesai mengisi BBM. Akan tetapi, rasa janggal muncul ketika tercium bau BBM hingga masuk ke dalam kamar. Menurutnya, baunya tak seperti BBM biasa, ada bau yang menyengat hidung. Saat ingin keluar, asistennya meminta Shirley tetap di dalam kamar karena bau bensin di bagian luar lebih menyengat. Tak berselang lama, kapal tiba-tiba meledak. Sisi kamar terbuka imbas ledakan tersebut dan Shirley terpental ke depan kapal. Saat itu, dirinya berusaha menyelam untuk mencari suaminya. Tetapi kakinya tak bisa digerakkan karena luka bakar imbas ledakan. Shirley kemudian ditarik naik ke daratan dan dilarikan ke puskesmas terdekat sedangkan suaminya dibawa ke rumah sakit. Namun sang suami tak bisa tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, calon gubernur, Cagup, Maluku Utara, Malut, Benny Laos meninggal dunia usai speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar di Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliyabu Barat, Kabupaten Pulau Taliyabu, Maluku Utara, Sabtu, 12 Oktober 2024.